Kalau kamu sudah selesai melakukan setup di bagian sebelumnya, silakan buka aplikasi IntelliJ IDEA-nya. Kita bikin proyek baru atau create new project di sini untuk mulai membuat sesuatu. Nah yang akan kita lakukan di sini adalah memilih bagian Kotlin karena kita akan tes atau bermain dengan bahasa Kotlin. Memilih Kotlin JVOM dan klik next. Memberikannya nama, misalnya kita beri nama hello world seperti biasa. Klik finish. Dan kalau dia sudah ada akan muncul seperti ini, tapi kalau teman-teman baru pertama kali tentunya tidak akan ada. Karena sudah ada saja makanya dia akan meng-overwrite atau menghapus nama hello world sebelumnya. Jadi hati-hati, pemberian namanya kalau namanya sama dia akan menghapus bagian sebelumnya. Nah di sini kita lihat sudah ada satu aplikasi buat kita, tapi kita tidak akan bermain langsung di source-nya. Kita akan bermain interaktif di bagian, kita cari di sini tools. Lalu cari di bagian Kotlin dan kita buka RIPL. Jadi ini semacam interaktif shell, tempat kita bisa bermain-main tanpa harus menjalankan atau menulis programnya di satu file khusus. Nah ngomong-ngomong kalau teman-teman melihat warnanya yang berbeda, punya saya gelap, teman-teman terang, ini cuma settingan awal. Kalau teman-teman settingan di awalnya tadi, timnya yang terang, saya di sini menggunakan yang Dracula atau yang gelap. Normalnya kita bisa selalu mengganti semua, kalau semacam tema dan lain-lain harusnya bisa diganti di preference atau bagian setting. Seperti ini di bagian appearance-nya saya bisa langsung ganti light, Dracula atau yang lain. Saya akan biarkan dia di Darkula ini. Nah kita lanjut untuk testing di Kotlin RIPL-nya. Dia akan buka tab atau shell baru di sini untuk kita mulai bermain. Misalnya kita bikin hello world. Teman-teman nggak harus ngerti apa yang saya ketik di sini. Teman-teman cukup mengikuti aja untuk bikin baris baru. Ketik enter. Dan kita tulis print line di sini untuk nge-print. Hello bosku. Kalau udah selesai satu barisnya, saya akan memencet Command Enter atau Control Enter di Windows. Untuk melanjutkan dia ke baris baru. Dan untuk menjalankan fungsi tadi, saya menjalankannya dengan namanya yaitu tes hello. Lalu ketik lagi Command Enter atau Control Enter. Itu dia kita berhasil menjalankan program pertama kita. Nah jadi ini diberi nama fungsi dan lebih detailnya saya akan kasih tahu di bagian-bagian berikutnya. Tapi itu dia untuk testing hello world aplikasi Kotlin kita.